Halo, selamat datang kembali di channel Sejada Biru bersama Langit Biru Kali ini gue pengen bikin video update Tugba Vicky ya Dan kebetulan sekarang lagi hangat-hangatnya berita tentang Tugba Yang sedang menjalani masa orientasi mahasiswi baru ya di kampusnya ya Yaitu kampus BTP ya Sebenarnya pengucapannya gimana sih? Kampus BTP Kayak singkatan gitu kan Singkatan zaman dulu gitu Jadi gue dapet link ini Dari para komentator gue di Youtube juga Lupa tadi bang siapa tuh? Terima kasih udah ngasih tau Kalau misalnya di kampusnya Tugba sedang ngadain live ya di kampusnya Dan setelah Tugba bikin instastory Jadi instastory itu live itu ya temen-temen Jadi dia ngerekamnya seketika itu juga Dan di upload sama Tugba Jadi bukan kemarin-kemarin Bukannya tadi pagi Jadi live Jadi Tugba itu bikin instastory secara live Dan kebetulan memang di kampusnya juga live juga Live secara keseluruhan Dan kenapa gue kesini? Karena gue pengen nyari posisi Tugba Dan gue udah cari gitu ya temen-temen Gue udah di sharing corner juga gue udah kasih gambarnya Katanya temen-temen katanya di pojokan bang Di pojokan bang Yang baju putih bang Yang di tengah itu yang bolong-bolong Jadi banyak yang mudah duga ya Jadi karena gambarnya kurang begitu tajam Dan dari jarak jauh Jadi gue gak bisa nyari nih Tapi gue berusaha mencari ya Supaya siapa tau ketemu ya Pas live gue ini ya Pas gue bikin video ini Kalau tadi-tadi sih gue gak nemu ya Tapi kalau ketika gue bikin video langsung nih Ini one take ya Jadi ter gue cari Siapa tau ketemu gitu ya temen-temen Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya Apa sih sebenernya pidato dari acara ini Sebenernya apa gitu ya Jadi siapa tau gue ngerti gitu temen-temen Ya kayak gitu Itu isi pidatonya ya temen-temen Jadi sedih juga sih dengernya gitu kan Karena gue ngerti satupun bahasanya Jadi dia ngomong yang gue tau Cuman program aja ya Program ya Kemungkinan program kuliah gitu Program Program studi Prodi misalnya gitu kan Jadi kemungkinan itu yang dibicarakan Bahwa bakal ada Mahasiswa-mahasiswa baru ini Adalah mahasiswa misalnya Dari program studi apa gitu Kali Gue sih Habis gue juga gak bisa terjemahin bahasa Turki gitu temen-temen Jadi Dan disini ada Kumpulan orang-orang Dan gue berusaha untuk mencari tuba Ada dimana Kira-kira ada di sebelah kanan Atau sebelah kiri ya Piling gue sih ada di sebelah kanan ya temen-temen Feeling gue disini Siapa tau ketemu nih Ini live ya Ini live Secara langsung Gue belum cari juga Siapa tau ketemu Gue mau zoom Sampai 500 ya Wah Zoom 500 Ya ketemu juga Enggak Bukanya Enggak kelihatan Jadi harusnya di download 4K ya Tapi entah Tapi jangan 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 skip dulu temen-temen Karena di belakang nanti banyak Shoot-shoot dari angle-angle yang lain Siapa tau bisa lebih dekat Dan bisa kita ketemu Tukba ya temen-temen Jadi kita start lagi Tukba ya temen-temen Siapa Seperti going Bukanya Tukba ya Bebukanya Pati Jangan ає Tukba ya Tukba ya Tukba ya Tukba ya jadi kayaknya ini tarian-tarian daerah Turki ya karena Turki juga enggak hanya satu apa ya suku gitu ya ada beberapa suku utama juga ada suku minoritas juga kemungkinan ini kepakaian-pakaian mereka ya teman-teman jadi pakaian-pakaian adat Turki dan ini tarian Turki salah satunya ya mungkin banyak kan jadi kita lanjut aja nontonnya ya 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 kalau pakaian ceweknya kayak pakaian darah mana ya kalau gue sih mikirnya kayak dari Aceh gitu dari Aceh gitu kan ada kadang-kadang apa nih pakaian adat Aceh ada yang kayak gini enggak ya kayaknya gue pernah ngeliat gitu nanti itu gue tanya sama Bang acul deh dia juga kan orang Aceh gitu kali-kali ada yang kayak gini karena kita tahu kalau kesultanan apa ya Turki itu punya hubungan baik dengan Aceh ya jadi pernah jadi di apa ya daerah kekuasaannya Turki juga kalau nggak salah Aceh itu makanya Aceh itu spesial banget di mata Turki ya ya kita lanjut aja nah ini juga pakaian daerah juga kayaknya tapi beda beda suku mungkin atau beda kostum jadi mungkin ada beberapa suku di Turki dan ini salah satu pakaian adatnya juga ya teman-teman kalau dari pakaian adatnya seperti ini ini kayak dari Amerika Latin ya atau Portugis gitu kalau zaman-zaman penjajahan kayaknya kayak gini pakaiannya gitu ya jadi ini mungkin karena mungkin Turki kan kebudayaan yang tua gitu ya jadi banyak berpengaruh dari kebudayaan-kebudayaan lain juga gitu ya teman-teman jadi kalau yang di awal tuh kayaknya kebudayaan kesultanan karena ceweknya masih pakai hijab-hijab gitu ya tapi kalau yang ini kayak udah kebudayaan Amerika Latin menurut gue ya 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 nah ini keadaan di luar gedung bangunan ampitheater ya bukan gedung ya bangunan ya karena di luar ruangan teman-teman jadi disitu ada tukang cilok bajigur yang pada lapor tuh pada makan dulu disitu temen-temen jadi gue lihat Tukba juga tadi habis beli sebelah kayaknya jadi juga ada pilaf tabuk lah majun ada disitu ya temen-temen kalau ini ya budaya sufi ya sufisme ya banyak dari Iran Irak kayak gini ya tapi kalau ini ya budaya sufi ya sufisme ya tapi di Turki juga mungkin banyak ya aliran-aliran sufi semua ya hai 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 ini percampuran ya semua pakaian adat semua mulai dari yang modern juga tadi ada cuman gue nggak screenshot jadi budaya-budaya anak budaya sampai jam dari lama sampai zaman sekarang itu ditampilkan sini jadi kayaknya ini mahasiswa mahasiswa lama dan ya mereka berpartisipasi untuk bikin acara untuk menyambut para mahasiswa baru ya jadi ini bener-bener orientasi buat mahasiswa baru mahasiswa dan mahasiswi baru ya temen-temen dan disini juga banyak yang cakep-cakep ya temen-temen jadi para buaya tolong perhatikan mata kalian ya arahnya kemana apa perlu gue bantuin untuk nge-zoom jadi ya mudah-mudahan gue bantuin lah temen-temen jadi kita zoom aja yang cakep-cakep kira-kira yang mana temen-temen coba yang baju putih ini kayaknya lumayan cakep temen jadi kita play aja yang baju merah juga jangan sampai lewat selamat menikmati 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 selamat menikmati